Pemerintah Rusia mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan hubungan dengan mitra mereka Korea Utara di semua bidang, termasuk bidang-bidang sensitif. Pernyataan ini disampaikan jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov, sehari setelah Menteri Luar Negeri Korea Utara, Joe Sonhoi, terkunjung ke Rusia. Di Rusia, Joe mengadakan pembicaraan bersama dengan menelur Rusia, Sergei Lavrov, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Mosua. Peskov menegaskan bahwa Rusia dan Korea Utara adalah mitra yang penting. Kedua negara juga berencana meningkatkan hubungan dalam semua bidang, termasuk bidang-bidang yang sensitif. Peskov mengatakan bahwa pertemuan antara Putin dan Joe membahas pengembangan hubungan bilateral antara Rusia dan Korea Utara. Putin dan Joe juga membahas situasi di semenanjung Korea dan isu-isu global lainnya yang mendesak. Joe kemudian melakukan pertemuan dengan menelur Rusia, Sergei Lavrov. Dalam kesempatan itu, Joe menyampaikan bahwa hubungan bilateral kedua negara semakin kuat. Hal itu dibuktikan dengan seringnya pembicaraan yang dilakukan kedua negara. Peskov menuturkan bahwa kunjungan Joe ini merupakan perkembangan dari kesepakatan yang dicapai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vostoknyi Kosmodrom. Saat itu, Kim dan Putin berjanji akan melakukan dialog berkelanjutan dan meningkatkan hubungan Pyongyang dan Moshoa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!